Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Di tengah ketegangan yang semakin meningkat dengan Ukraina, militer Rusia justru menggelar latihan perang besar-besaran di wilayah Laut Baltik. Rusia seakan tak menggubri sikap Amerika Serikat dan sekutunya dalam fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dalam laporan yang dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia TAS, setidaknya 20 kapal perang Angkatan Laut Rusia bergerak ke Laut Baltik untuk mengikuti latihan tempur. Puluhan kapal perang Rusia melancarkan serangan bom ke sejumlah titik di wilayah tersebut sejak Senin 24 Januari 2022 lalu. Tak hanya itu, sejumlah pesawat tempur Sukhoi Su-27 bergerak ke Laut Hitam dan Kutub Utara dari Pangkalan Udara Angkatan Laut Sertiakovs di Kaliningrad. Pesawat tempur andalan militer Rusia melakukan serangkaian uji coba pengaboman di sekitar Laut Hitam dan Kutub Utara. Aksi militer Rusia ini disebut sebagai bagian dari persiapan latihan besar-besaran yang akan digelar bersama militer Belarus pada Februari 2022 mendatang. Meskipun di sisi lain, Rusia kerap membantah pengerahan armada perangnya bukan untuk melakukan invasi ke Ukraina. Seorang analis militer asal Rusia, Pavel Luzin menyebut jika aksi yang dilakukan militer Rusia ini adalah upaya untuk mendekat Ukraina, Amerika, dan NATO. Luzin juga meyakini jika langkah Rusia melancarkan perang urat syaraf dengan negara-negara barat tak cukup kuat jika hanya mengandalkan senjata nuklir. Mobilitas militer, kesiapan, dan alat utama sistem persenjataan memungkinkan Rusia menekan Ukraina dan menekan negara barat. Senjata nuklir saja tidak cukup, ucap Luzin seperti dikutip dari The New York Times. Sementara itu, Amerika Serikat berencana untuk mengerahkan banyak pasukan militer di negara-negara Eropa Timur atau di depan pintu Rusia. Kenekatan Amerika ini mengabaikan kemarahan Moskow yang sejak awal menentak ekspansi militer NATO ke wilayah Timur. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pengerahan lebih banyak pasukan akan terjadi dalam waktu dekat. Pengumuman itu disampaikan Biden saat memberikan pembaruan tentang situasi di Ukraina setelah dia keluar dari pesawat Air Force One pada Jumat malam waktu Washington. Ditanya tentang apakah dia telah memutuskan seberapa cepat dia akan memindahkan pasukan AS ke Eropa Timur. Biden mengatakan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Pada hari Senin, Pentagon mengumumkan bahwa sekitar 8.500 tentara Amerika telah ditempatkan dalam siaga tinggi untuk dikerahkan ke Eropa Timur. Berbicara pada briefing sebelumnya pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Amerika, Lloyd Austin, mengatakan bahwa pasukan tersebut akan digunakan untuk memperkuat keamanan negara-negara NATO. Namun Austin mengesampingkan keterlibatan pasukan Amerika dalam setiap aksi militer di Ukraina. Presiden Joe Biden tidak bermaksud menempatkan pasukan ke Ukraina untuk operasi tempur, kata kepala Pentagon tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!